Intro Ya halo apa kabar saatnya anda menyimak berita Makassar Bersama saya Ridho Yahya Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk anda Dan berikut 3 berita utama hari ini Si jago merah menghanguskan sejumlah rumah warga Dan 2 unit kendaraan di permukiman padat penduduk di kota Makassar Intro Sudah ditetapkan sebagai tersangka Pihak keluarga korban bocah penganiayaan oleh paman Justru ingin pelaku dibebaskan dari hukuman Gilang maulid nabi pedagang ember kebanjiran pesanan Bahkan omsetnya mencapai 10 juta rupiah per hari Intro Diduga akibat korsleting listrik Sejumlah bangunan di pemukiman padat penduduk di kota Makassar terbakar Api juga menghanguskan 2 unit mobil pickup milik warga Kobaran api dan kepulan asap membumbung tinggi dari salah satu rumah warga Di permukiman padat di jalan petarani 2 kota Makassar kami sore lalu Warga panik karena api membesar dengan cepat Dan menghanguskan rumah semi permanen Sekaligus tempat usaha pembuatan karangan bunga tersebut Banyaknya material bangunan yang terbuat dari kayu Membuat api mudah meluas Warga sekitar sempat berusaha memadamkan api menggunakan alat seadanya Namun api tak kunjung padam Api baru berhasil padam setelah belasan unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi Dari kejadian ini sejumlah rumah warga dan 2 unit kendaraan ikut terbakar Usaha karangan bunga Jadi yang terbakar itu ada 3 titik Rumah pemilik dengan tempat usaha Terus kemudian rumah kos Ditambah dengan rumah penduduk di sebelah terdampak Ada katanya kendaraan ikut terbakar Pak? Kendaraan ada 2 unit Apa itu Pak? Saya tidak tahu mereknya merek apa tapi yang jelas Usaha pemilik karangan bunga yang punya Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini Kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah Masih dalam tahap penyelidikan Nanti tim dari kors yang menanggukan Agar kors yang menanggukan penyelidikan Penyelidikan badan kebakaran Kondisi budan dalam badan musuh Takut kebunan tidak ada yang jaga Hingga kini belum diketahui pasti penyebab munculnya api Dugaan sementara kebakaran dipicu korsleting listrik Raisa Habu melaporkan dari Kota Makassar Diduga akibat kebocoran pada selang tabung gas Pasangan suami istri di Kabupaten Goa Terkena ledakan di dalam rumahnya Keduanya harus menjalani perawatan Karena alami luka bakar hingga 70% Pasangan suami istri ini terpaksa Dilarikan ke ruang IGD Rumah Sakit Umum Daerah Syekh Yusuf Kabupaten Goa Pada Jumat malam lalu Keduanya baru dirawat di rumah sakit Setelah hampir dua minggu mengalami luka bakar serius Pasangan suami istri ini terkenal ledakan tabung gas di rumahnya Yang berada di lingkungan Buta Didi Kelurahan Mawang Kecamatan Somba Opu Kabupaten Goa Pada Senin malam pekan lalu Ledakan terjadi saat korban memencet saklar Menyalakan lampu untuk mengecek bau gas yang muncul di rumahnya Meski mengalami luka bakar serius hampir di seluruh bagian tubuh Keduanya hanya menjalani pengobatan tradisional Namun usaha mereka tak membuahkan hasil Luka yang diderita tak kunjung membaik Hingga akhirnya dilarikan ke rumah sakit Waktu itu saya buat contoh Setelah gas yang mau mengejut ruangan Saya dibawa ke kamar mandi Dan setelah di kamar mandi Kita orang menyalakan listri Jadi tiba-tiba yang disini adalah melihat gasnya Terus luka-luka yang diderita bapak sendiri itu seperti apa? Luka-luka yang diderita bapak sendiri itu seperti apa? Luka-luka yang diderita bapak sendiri itu seperti apa? Luka-luka 80% Mulai dari sakit sampai mukut Tanah kiri Juga tanah kiri Dari dada ke bawah Bagian punggung Keluar sampai ke bawah Muka Hingga kini pasangan suami istri ini Masih menjalani perawatan intensif Di rumah sakit umum daerah Syekh Yusuf Goa Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Goa Aksi penganiayaan kembali terjadi Di Kabupaten Pangkep Seorang ayah tega Menganiaya anaknya yang masih berusia 4 tahun Hanya karena makan di atas sempat tidur Tak hanya pada sang anak Aksi penganiayaan itu juga sering dilakukan pelaku terhadap istrinya Pria berusia 37 tahun ini akhirnya menggunakan seragam tahanan setelah berulang kali melakukan aksi penganiayaan terhadap keluarganya Bahkan Balita berusia 4 tahun pun jadi korban amukan pelaku Aksi penganiayaan dilakukan pada 8 September lalu Saat itu pelaku memukuli anak kandungnya sendiri hanya karena kedapatan makan di atas tempat tidur Korban dianiaya menggunakan sapu lidi di rumahnya yang berada di jalan Andi Mapet Tim Buseng Kelurahan Bontoa Kecamatan Minasatene Kabupaten Pangkep Akibatnya korban mengalami luka memar di sekujur tubuhnya Tak hanya sekali aksi penganiayaan ini kerap dilakukan kepada anak-anaknya dan juga istrinya Tak tahan dengan perilaku bengis pelaku Istri akhirnya memberanikan diri untuk melaporkan sang suami Jadi pada saat itu anak-anak ini korban makan di tempat tidur Dan kemudian tersangka mengetahuinya sehingga tersangka mungkin emosi Terus emosi dan kemudian memukul korban dengan menggunakan sapu lidi Untuk woka ada beberapa memar di badan, terus di bibir, di telinga juga ada, di betis juga ada Jadi semua itu keterangannya yang dipukul dengan sapu lidi Kalau menurut keterangan dari saksi-saksi dan juga dari kandung korban Bahwa memang pelaku ini temperamen Jadi memang sering memukul baik itu anaknya atau istrinya Atas perbuatannya kini pelaku mendekam di sel tahanan Polres Pangkep Dan terancam hukuman 5 tahun penjara Andi Muhammad Sarbi melaporkan dari Kabupaten Pangkep Sementara itu seorang paman yang tega menganiaya keponakannya di Bulukumba Resmi ditetapkan sebagai tersangka Namun pihak keluarga berharap pelaku dibebaskan dari hukuman Rasa trauma tak terperi dirasakan bocah 10 tahun yang mendapat tindak kekerasan oleh pamannya sendiri Kasus penganiayaan yang terjadi pada 10 September lalu ini Terus mencuri perhatian dari berbagai pihak Tak terkecuali warga sekitar tempat tinggal korban Warga yang merasa miris dengan kejadian itu silih berganti Perdatangan ke rumah korban yang berada di desa Bonto Manai Kecamatan Rilau Ale, Kabupaten Bulukumba Kedatangan warga ini untuk memberikan bantuan uang tunai Kepada korban agar kebutuhannya bisa tercukupi Diketahui korban tinggal bersama seorang adik, ibu serta neneknya Sementara ayah korban sudah 2 tahun meninggal dunia Sang pamanlah yang menjadi tulang punggung keluarga ini Dan membiayai sekolah korban beserta adiknya Karena alasan itu pihak keluarga korban berharap pelaku bisa dibebaskan dari hukuman Dia memberikan pelajaran sama kewanakannya Untuk tidak melakukan itu Cuma versi mungkin Alain bahwa Ini yang dilakukan pamannya Kelewat batas Sampai Ini viral Kalau persoalan antara Pijak mamaknya Sahra dengan pelaku itu Dia tidak mau mempermasalahkan Ini masalah-masalah Dia mau minta Kalau dia dimuntanya pasti dia damai Cuma pokok-pokok masalahnya ini karena Ditangani sama lembaga Berbeda dengan tim reaksi cepat dari Dinas Pelindungan Perempuan dan Anak Atau DP3A Kabupaten Bulukumba Yang berharap agar ibu korban juga ikut bertanggung jawab Pasalnya ibu korban turut menyaksikan penganiayaan terhadap buah hatinya Dan diduga menjadi orang yang menyuruh sang paman melakukan penganiayaan Ibu kandungnya saat di anak ini dianiayaan dia ada di sekitar rumah Dia ada di depan rumah Pasti dia mendengarkan apa jeritan anaknya Kesakitannya anaknya pasti tidak dengar Tapi lagi-lagi ibu membiarkan Anaknya dipukul sampai Anaknya sudah tidak bisa bersuara Ibunya tidak bertindak apa-apa Itu yang saya sesalkan sekali terhadap orang tua korban Aksi penganiayaan yang dilakukan paman korban tentu sangat tidak dibenarkan Dan dapat mempengaruhi tumbuh kembang seorang anak Sangat dijerat pasal tentang perlindungan anak Dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara Andi Muhammad Sardi melaporkan dari Kabupaten Bulukumba Terima kasih telah menonton!